Sempat bersetegang, akhirnya DLH tutup IPAL milik PT HAL. Nah, ini dia pantauan Bang Jek. Inilah kondisi di lokasi saluran limpa milik PT POSIMPEK Agrolostari atau PT PAL, Desa Sindomukti Kejamatan Sungai Kelam, Kabupaten Moro Jambi. Sempat terjadi ketegangan dengan warga yang merupakan supplier TPS yang ternyata masih memiliki sangkutan pihutang dengan PT PAL. Saat Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Moro Jambi akan melakukan penutupan IPAL dengan alat berat, karena mereka khawatir hutang mereka yang jumlahnya cukup fantastis, yakni 4,5 miliar rupiah tidak dibayar. Bia KSO PT PAL meminta keringanan agar pabrik tetap beroperasi sampai patas maksimum penampungan dan segera mengurus perizina. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi, Evi Sahro, mengatakan penutupan dilakukan pada saluran limpa milik PT PAL, Desa Sindomukti, Kejamatan Sungai Kelam, Kabupaten Moro Jambi, dan dilakukan dengan menggunakan alat berat becoloder pada aliran bypass kolam 12 langka. Penutupan ini sebagai tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta peraturan perundang-undangan di bidang PPLH. Dan penutupan ini telah sesuai dengan sanksi administratif, paksaan pemerintah No. 671 tahun 2013 tentang bagu mutu air limpa bagi kegiatan atau usaha. Hari ini kita melakukan tindakan penutupan saluran instalasi pembuangan limpa cair di ProSipek Aguleng hari ini. Di mana kita tahu bahwa di ProSipek ini kita bisa berikan teguran tergurus di tanggal 20 September yang lalu. Ternyata sampai saat ini proses produksi masih dilakukan. Dan benar prediksi kami bahwa pihak perusahaan pasti melakukan pembuangan, ingin melakukan bypass di beberapa tempat. Kita lihat di sini, jika kita lakukan penutupan saluran pembuangan sudah sengaja dibuka oleh pihak perusahaan, ini otomatis mengibatkan nanti debit kolam limbah yang ada di ProSipek ini akan bersambang. Artinya bahwa pihak ProSipek Aguleng hari ini harus merentikan seluruh kegiatan sehingga tidak mengemari lingkungan yang ada di desa sudah begini. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.